Matahari esok pagi jilid 2. Setelah makan siang, Sindang Sari pergi ke kebun di belakang rumahnya. Di bawah pohon yang rindang ia membentangkan sehelai tikar pandan. Kemudian dilingkarkannya sehelai tali di pinggangnya bertaut dengan ujung kakinya. Sejak ia kembali ke padukuhan gemulung ia sudah mempelajari kera-kera menganyam tikar, dan agaknya Sindang Sari cepat dapat mengerti. Meskipun demikian, meskipun jari-jarinya yang panjang telah memegang helai-helai pandan yang sudah mulai teranyam, namun kali ini, tangan itu sama sekali tidak bernafsu untuk bergerak. Sekali-sekali terbayang wajah kawan-kawannya sepermainan di pojok desa. Wajah manguri yang tersenyum cerah. Kemudian suara seruling yang mengalun di sela-sela desau angin yang panas. Hal yang tidak pernah aku alami di kota desisnya. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya Sindang Sari merenungi dedaunan yang bergerak-gerak di belai angin. Kadang-kadang terasa sentuhan daun-daun kering yang jatuh menimpannya. Angin yang silir telah membuatnya mengantuk. Tanpa sesadarnya kadang-kadang kepalanya tertunduk. Namun kemudian ia terkejut dan berusaha membuka matanya selebar-lebarnya. Kau lelah Sari terdengar suara ibunya dari pintu belakang dapur. Sindang Sari berpaling sambil tersenyum udara membuat aku sangat mengantuk. Tidurlah. Tetapi Sindang Sari menggeleng, tidak ibu. Itu akan menjadi kebiasaan. Ibunya tersenyum pula. Perlahan-lahan ia berjalan mendekati anaknya dan kemudian duduk di sampingnya. Perlahan-lahan tangannya membelai rambut anaknya yang hitam. Sari berkata ibunya kemudian, kau sudah menjadi semakin besar. Sindang Sari mengerutkan keningnya. Kau sekarang sudah menjadi gadis remaja. Sindang Sari masih belum menyaut. Dan ibunya berkata terus, dengan demikian kau harus menyadari, bahwa seandainya bunga, kau sudah hampir mekar. Ah gadis itu berdesah. Ibunya pun menarik nafas dalam-dalam. Tetapi tiba-tiba saja ia menjadi ragu-ragu untuk mengatakan bahwa Manguri telah menyuruh seseorang datang memberikan hadiah kepadanya. Kesan yang ditangkap oleh Nyai Wiratapa dari cerita anaknya tentang Manguri telah membuatnya bimbang. Mungkin anak itu memang baik. Mungkin kegagalannya yang berulang kali itulah yang membuatnya berlaku aneh. Tetapi kira itu sama sekali tidak aku sukai berkata Nyai Wiratapa di dalam hatinya, aku lebih senang perhubungan yang wajar di antara mereka. Tetapi dengan menyuruh perempuan tua itu datang ke rumah ini, penilaian ku terhadap Manguri menjadi lain. Dan Nyai Wiratapa memang tidak dapat menghapuskan kesan itu. Meskipun ia belum mengenal Manguri dari dekat, tetapi ia sudah tidak menyukainya. Dalam keragu-raguan itu ia mendengar Sindang Sari berkata, Ibu, pada suatu saat, aku ingin berbuat seperti kawan-kawan di padukuhan ini. Menyampaikan makanan ke sawah, atau membantu menunggui padi. Bahkan beberapa orang kawan-kawanku dapat juga menyiangi tanaman dan menunggu air. Ibunya mengangguk-anggukan kepalanya, sedikit demi sedikit kawakan dapat menyesuaikan dirimu Sari. Tetapi tidak dengan tiba-tiba. Kau harus membiasakan dirimu lebih dahulu. Aku tidak mau disebut anak manja Ibu. Apalagi kakek seakan-akan bekerja sendiri di sawah. Sedang kakek sudah tua. Apakah salahnya kalau aku bekerja seperti kawan-kawanku yang lain? Aku bukan anak orang kaya. Nyai Wiratapa mengangguk-anggukan kepalanya, Bagus Sari. Kau memang anak yang baik. Tetapi kau harus menyesuaikan kemampuanmu. Aku tidak berkeberatan, bahkan aku senang melihat kau bekerja di sawah Kak, apabila kau sudah mampu melakukannya. Tentu aku akan mampu Ibu. Sedang menguri, anak pedagang yang kaya raya itu pun bekerja pula di sawah. Katanya tidak baik orang bermalas-malas. Betapapun kekayaan tertimbun di rumah, tetapi kekayaan itu kelak akan habis. Nyai Wiratapa mengangguk-anggukan kepalanya pula. Ternyata menguri menyadari kewajibannya meskipun ia anak seorang yang kaya raya. Bukankah begitu Ibu? Tentu, tentu Sari. Pada saatnya kau akan bekerja pula di sawah. Sindang Sari tersenyum. Kemudian dipandanginya anyaman tikar yang sudah dimulainya. Sesaat kemudian jari-jarinya telah mulai menari, mempermainkan helai-helai pandan yang putih. Selarik demi selarik tikar itu pun seakan-akan tumbuh menjadi tikar pandan yang semakin lebar meskipun belum begitu halus. Ibunya yang duduk di sampingnya masih saja bimbang. Apakah ia harus mengatakannya kepada Sindang Sari bahwa ada seorang utusan manguri yang datang untuk menyerahkan sepengadai pakaian. Anak ini sudah dewasa katanya di dalam hati ia harus mulai mengerti persoalan-persoalan yang menyangkut dirinya. Karena itu, maka dengan hati-hatinya Nyai Wiratapa mengatakan, apa yang terjadi, selagi ia tidak berada di rumah. Perempuan itu adalah utusan manguri berkata ibunya kemudian. Sindang Sari terkejut. Tetapi sepercik kebanggaan menggelora di dadanya. Ia ternyata mendapat perhatian jauh lebih banyak dari kawan-kawannya, justru kawan-kawannya yang ingin dekat dengan anak muda itu. Teringat olehnya salah seorang kawannya yang menjadi kemerah-merahan ketika kawan-kawannya wanita lain mengganggunya, dan menghubung-hubungkannya dengan manguri. Tetapi ternyata akulah yang mendapat perhatian lebih banyak dari mereka, mereka hanya mendapat uang pembeli dowet cendol aren. Tetapi aku mendapat sepengadak pakaian. Namun ibunya justru menjadi cemas melihat kesan yang tersirat di wajah gadis itu. Karena itu, maka ia pun segera menyambung, tetapi Sari, sudah tentu ibu tidak dapat menerimanya. Sekali lagi sindang Sari terkejut. Dan ia mendengar ibunya menjelaskan, itu tidak baik. Seorang gadis menerima pemberian seorang anak muda. Kau sudah bersikap benar, bahwa kau tidak ikut membelanjakan uang pemberiannya. Dan kau pun tidak akan dapat menerima pemberian-pemberian yang lain. Sindang Sari menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kau harus tahu Sari, bahwa pemberian serupa itu pasti mempunyai pamrih. Sindang Sari tidak menyaut. Tetapi hal itu disadarinya. Cobalah mengerti, kenapa ibu menolak pemberian itu. Bukan karena ibu tidak senang melihat kau berpakaian baik dan mahal. Tetapi, pakaian itu akan mengikatmu. Mengikat perasaanmu. Sindang Sari tidak menjawab. Bahkan kepalanya menjadi semakin tertunduk. Itulah yang ibu maksudkan. Kau sudah menjadi dewasa sekarang. Anak-anak muda mulai memandangmu dari sudut yang lain. Bukan sekedar kawan bermain kejar-kejaran lagi. Sindang Sari seakan-akan justru membisu. Dan ibunya pun mengerti, bahwa Sindang Sari tidak akan mengatakan apapun juga. Karena itu sambil mengusap dayi gadisnya yang berkeringat Nyai Wiratapa berkata, kau harus menjadi semakin berhati-hati. Tanpa sesadarnya kepala gadis itu terangguk kecil. Nah, teruskanlah anyamanmu. Ibu akan membantu nenek di rumah. Sindang Sari pun kemudian ditinggalkannya sendiri, duduk di bawah pohon yang rindang di kebon rumahnya. Tetapi kembali tangannya seakan-akan membeku. Helai-helai pandan di tangannya sama, sekali sudah tidak bergerak lagi. Sedang tatapan matanya jauh hingga pada bayangan matahari yang bermain-main di atas tanah yang kering. Sindang Sari tidak menyadari, betapa lama ia duduki termenung. Ia terperanjat ketika ia mendengar derik sapu lidi di halaman depan. Ternyata neneknya sudah mulai menyapu halaman. Adalah kebiasaannya membantu neneknya dengan membersihkan kebon belakang. Karena itu, ia pun segera membenahi anyamannya yang hampir tidak bertambah sama sekali. Dimasukannya helai-helai pandan yang putih ke dalam bakul. Kemudian disimpannya semuanya itu di dalam biliknya. Dan sejenak kemudian Sindang Sari telah memegang sebuah sapu lidi dan ambil terbungkuk-bungkuk ia membersihkan kebon di belakang rumahnya. Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat ibunya membawa kelenting di lambung, mengusung air dari sumur ke dalam dapur. Sepercik perasaan iba menyentuh pusat jantungnya. Tetapi kemudian terdengar desah lirih, kami harus bekerja keras. Jangankan kami, sedang anguri anak seorang yang kaya raya itu pun bekerja dengan keras pula. Dengan demikian maka tangannya pun segera bergerak kembali, mengayun-ayunkan sapu lidinya dan beringsut setapak demi setapak maju. Ketika ia menyimpan sapu lidi di sisi dapur, maka dilihatnya kakeknya sudah ada di rumah. Laki-laki itu sedang sibuk membersihkan lampu minyak di longkangan belakang. Tampaklah keringatnya masih membasah di punggung dan keningnya. Kakek baru pulang dari sawah bertanya Sindang Sari. Kakeknya berpaling, kemudian kepalanya terangguk-angguk, Ya Sari. Aku baru pulang. Sindang Sari menengadahkan kepalanya. Dilihatnya warna-warna senja yang tersangkut di dedaunan. Dan sekali lagi ia berdesah di dalam hati, kami memang harus bekerja keras. Sejenak kemudian setelah semua pekerjaan selesai, barulah mereka seorang demi seorang mandi. Kemudian seperti hampir di setiap sore, mereka duduk-duduk di amben bambu, melingkari mangkuk-mangkuk makanan yang sederhana. Tetapi, Sindang Sari kali ini agak berubah dari kebiasaannya. Ia tidak banyak berbicara dan bertanya tentang bermacam-macam persoalan. Begitu ia selesai makan, maka ia pun segera minta izin untuk masuk ke dalam biliknya. Kenapa kau Sari bertanya neneknya? Kepalaku agak pening nek jawab gadis itu. Nah sahut kakeknya, itulah akibatnya. Kau terlampau lama berjemur di terik matahari siang tadi. Ingat Sari, kau belum biasa dibakar oleh udara sepanas itu. Sindang Sari menganggukan kepalanya. Di dalam geledek masih ada beberapa buah jeruk dan segumpal enjet. Lekatkan sepotong jeruk enjet di keningmu. Mudah-mudahan pening kepalamu segera sembuh berkata neneknya. Sindang Sari mengangguk. Marilah Sari ajak ibunya, aku bantu kau mengobati peningmu itu. Sekali lagi Sindang Sari mengangguk. Keduanya pun kemudian berdiri. Ibunya mengambil pisau di dapur dan Sindang Sari mengambil sebuah jeruk pecel di geledek dan sedulit enjet putih. Setelah membantu Sindang Sari sejenak dan membaringkannya di pembaringannya, makanya Iwira tapah pun kembali duduk-duduk di amben bersama ayah dan ibunya untuk berbincang. Di pembaringannya Sindang Sari sama sekali tidak dapat memejamkan matanya. Sekali-sekali dipandanginya nyala lampu minyak kelapa yang kekuning-kuningan. Lamat-lamat ia mendengar ibunya masih berbicara perlahan-lahan dengan kakek dan neneknya. Tetapi betapapun ia mencoba menangkap pembicaraan mereka, namun ia tidak berhasil sama sekali. Sepatah kata pun tidak ada yang dapat didengarnya dengan jelas. Sehingga akhirnya Sindang Sari tidak menghiraukannya lagi, meskipun kadang-kadang timbul keinginannya untuk ikut berbicara di antara mereka seperti hari-hari sebelumnya. Tetapi ia sudah terlanjur minta diri dan mengatakan kepada mereka bahwa kepalanya sedang pening. Karena itu, maka Sindang Sari pun tetap berbaring di tempatnya. Namun angan-angannya tidak dapat dibatasinya. Ditembusnya dinding-dinding ruangan yang sempit itu menerawang jauh sekali tanpa batas. Terbayang semuanya yang terjadi di siang hari. Manguri yang tersenyum cerah. Gadis-gadis yang manja dan keping-keping uang yang diberikan oleh anak pedagang yang kaya raya itu. Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam. Terbersitlah sebuah kekecewaan di hatinya karena ibunya telah menolak pemberian manguri kepadanya. Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba telinganya menangkap suara ibunya agak mengeras, begitulah menurut Sindang Sari ayah. Kakeknya yang tua tidak segera menjawab. Tetapi kata-kata itu sangat menarik perhatian Sindang Sari. Perlahan-lahan ia pun kemudian bangkit dari pembaringannya dan berjalan berjingkat melekat dinding. Beberapa langkah ia berhasil mendekati tempat duduk ibu dan kedua kakek dan neneknya. Ternyata pembicaraan mereka pun menjadi agak mengeras. Kau harus berhati-hati mengurusi anakmu itu. Wira Tapa berkata kakeknya aku tidak senang ia bergaul dengan manguri. Aku sudah mencoba memberitahukannya ayah. Kau sudah bertindak tepat. Jangan menerima pemberian apapun daripadanya. Ya ayah jawab ibunya. Sejenak kemudian menjadi sepi. Baik ibunya, maupun kakek dan neneknya tidak segera berbicara apapun. Tiba-tiba kakeknya bertanya apakah Sari sudah tidur? Entahlah jawab ibunya. Lihatlah. Ketika ibunya berdiri, maka sambil berjingkat Sindang Sari pergi tergesa-gesa ke pembaringannya. Dibaringkannya tubuhnya sambil mementangkan selimut, sehelai kain panjang di atas tubuhnya. Sindang Sari mendengar pintu lerek biliknya berderit. Hanya sebentar. Dan ketika untuk kedua kalinya pintu itu berderit kembali, ia membuka matanya perlahan-lahan. Ternyata pintu kamarnya telah tertutup rapat. Agaknya anak itu telah tidur. Ayah Sindang Sari mendengar suara ibunya. Kemarilah, aku ingin memberitahukan sesuatu kepadamu. Sejenak tidak terdengar sesuatu kecuali derak amben bambu tempat ibu dan kakeknya berbicara. Tetapi pembicaraan yang kemudian sama sekali tidak dapat didengar oleh Sindang Sari, selain gemermang suara kakek, nenek dan ibunya berganti-ganti. Meskipun Sindang Sari kemudian bangkit dari pembaringannya dan melekatkan telinganya di dinding, namun pembicaraan orang-orang tua itu sama sekali tidak jelas baginya. Hanya sekali-sekali ia mendengar namanya disebut, kemudian nama Manguri dan nama beberapa orang lain. Huh akhirnya gadis itu menjadi kesal, biarlah mereka berbicara tentang persoalan yang tidak mereka mengerti. Tetapi tiba-tiba gadis itu menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Meskipun kata-kata itu hampir tidak terdengar sama sekali, meskipun oleh dirinya sendiri, namun ia menyesal sekali. Tidak pernah ia mempunyai perasaan yang demikian terhadap ibu, kakek dan neneknya. Tetapi, tetapi Sindang Sari mencoba memperbaiki, maksud ibu, kakek dan nenek pasti untuk kebaikanku. Pasti. Sindang Sari pun kemudian meletakkan tubuhnya di pembaringannya kembali. Ditariknya selimutnya untuk menutup hampir sekujur tubuh, selain kepalanya. Dan Sindang Sari benar-benar tidak mendengar ketika kakeknya berkata, memang demikianlah kesan hampir setiap anak-anak muda digemulung tentang Manguri. Anak itu memang terlampau julik, sehingga semua perbuatannya sama sekali tidak berbekas. Tetapi hal yang serupa itu tidak boleh terjadi atas Sari. Dengan mulut ternganganyai Wiratapa mendengarkan cerita ayahnya. Namun tanpa disadarinya ia berdesis, apakah memang demikian? Ya. Hanya orang yang sangat terbatas yang mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dengan bujukan yang hampir tidak terlakan ia mencari anak-anak muda sebayanya. Dengan dibekali uang, pakaian dan bermacam-macam janji, maka anak muda itu disuruhnya membawa gadis yang sudah dinodainya itu. Memang tidak ada pilihan lain bagi gadis yang demikian. Sebab mereka merasa, bahwa tidak mungkin dapat memaksa Manguri untuk bertanggung jawab. Mereka sadar, bahwa Manguri dapat melakukan kekerasan atas mereka, justru karena ia kaya raya orang tua itu berhenti sejenak. Lalu, demikianlah yang sudah terjadi, tiga atau empat kali. Gadis yang telah ternoda itu dipaksanya pergi bersama laki-laki yang telah disuap dengan apapun. Mereka akan kawin dan bebaslah Manguri dari segala macam pertanggungan jawab. O keringat dingin mengalir di punggung Nyai Wiratapa, mengerikan sekali. Demikianlah yang sebenarnya terjadi. Namun kesan yang dibuat dari peristiwa itu adalah, seakan-akan gadis-gadis Manguri itu meninggalkannya dan lari dengan laki-laki lain. Nyai Wiratapa mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi dadanya serasa menjadi pepat. Ia tidak menyangka, bahwa hal yang serupa itu dapat terjadi. Sekali dua kali, tidak ada seorang pun yang menaruh curiga. Tetapi ketika hal itu terulang kembali, maka mulailah beberapa orang tua-tua bertanya-tanya. Apakah orang tuanya tidak berbuat sesuatu bertanya Nyai Wiratapa? Ayahnya yang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya memang kita tidak akan menghukum Manguri sebagai seorang anak yang binal tanpa menghiraukan orang tuanya. Kesalahannya memang tidak seluruhnya terletak pada anak itu laki-laki tua itu berhenti sejenak. Kemudian, ayah Manguri adalah seorang pedagang ternak yang kaya raya. Ia jarang sekali berada di rumahnya. Hampir setiap hari ia berkeliling dari pasar ternak yang satu ke pasar yang lain. Kemudian melakukan jual-beli dalam jumlah yang besar dengan pedagang-pedagang dari utara. Dari Mataram, dari Bagelon dan dari daerah-daerah yang lain. Nyai Wiratapa mengangguk-anggukan kepalanya, jadi anak itu tidak mendapat pengawasan secukupnya bukan? Tetapi bagaimana dengan ibunya? Ibunya terlampau memanjakannya jawab payahnya, kemudian suaranya menurun, tetapi lebih daripada itu. Ayahnya adalah seorang laki-laki yang tidak terkekang. Hampir di segala sudut daerah selatan ini ia mempunyai istri. Bahkan kadang-kadang dia masih juga mengganggu istri orang laki-laki tua itu berhenti sebentar, kemudian dan istrinya, ibu Manguri itu, di dalam kesepiannya telah melakukan hubungan yang terlarang. Dan hubungan itu diketahui oleh anak laki-lakinya. Selakanya, anak laki-laki itu sudah pandai memeras ibunya. Setiap kali ia mengancam akan mengatakannya kepada ayahnya apabila ibunya tidak memenuhi permintaannya. Apapun. Gila, gila tanpa sesadarnya Nyaiwira Tapa memotong kata-kata ayahnya. SST desis ibunya jangan terlampau keras, kau akan membangunkan anakmu sebenarnya lah. Sendang Sari terkejut mendengar suara ibunya. Tetapi ia tidak tahu, apakah yang sebenarnya sedang dipersoalkan. Karena itu, maka ia tidak mengacuhkannya lagi. Mungkin ibunya sedang menilai anak-anak muda padukuhan gemulung yang sudah menjadi kawan-kawannya bermain. Ayah desis Nyaiwira Tapa perlahan-lahan, jadi benar juga kata-kata perempuan tua yang datang untuk menyerahkan pakaian sepengadak itu. Katanya, kalau nasibku baik, bukan saja Sendang Sari yang akan mendapat tempat di dalam keluarga yang kaya raya itu, tetapi mungkin aku juga akan diambil selir oleh pedagang kaya itu. Yang benar adalah, perempuan itu berkata demikian sahutayahnya, tetapi belum tentu hal itu akan sebenarnya terjadi. Nyaiwira Tapa menundukkan kepalanya. Terdengar ia berdesis perlahan, sudah demikian parahkah keadaan padukuhan ini, sehingga tidak lagi ada tata kehidupan. Jangan salah sangka Wiratapa berkata ibunya, tidak semua orang gemulung berbuat seperti itu. Nyaiwira Tapa mengangguk-angguk perlahan. Mudah-mudahan aku dapat menyingkirkan anakku dari bencana ini berkata Nyaiwira Tapa di dalam hatinya. Sementara itu Sendang Sari masih saja berbaring diam di dalam biliknya. Matanya berkejap-kejap memandang langit-langit di atas biliknya. Kadang-kadang seekor cicak melintas sambil menciap, seperti anak burung yang memanggil induknya dari sarang. Tiba-tiba Sendang Sari mengerutkan keningnya. Di kejauhan terdengar suara tembang yang mengambang di setinya malam. Tembang macapat, seakan-akan merambat di dinding biliknya. Asmaradana desis gadis itu, lalu, kenapa masih sesore ini orang itu memilih lagu Asmaradana dan bukan dandang gula? Namun suara tembang itu mengalun semakin jelas menyentuh telinga Sendang Sari. Tanpa sesadarnya terbayanglah seorang anak muda yang meloncat dari balik dinding batu di pinggir desa siang tadi. Anak muda yang bermain seruling dengan nada-nada yang lain dari tembang-tembang macapat seperti yang didengarnya itu. Dan tanpa sesadarnya Sendang Sari telah memperbandingkannya dengan anak muda periang yang bernama Manguri, anak seorang pedagang ternak yang kaya raya. Lain desisnya, keduanya mempunyai cirinya tersendiri. Manguri adalah seorang periang yang tampaknya tidak pernah bersungguh-sungguh, ia berbuat sesuka hatinya, apa saja yang sedang diingatnya dilakukannya. Tetapi anak yang berseruling itu bukanlah seorang yang berbuat apa saja sesuka hati. Ia mempunyai pertimbangan dan ada kesungguhan, meskipun ia tidak seriang Manguri. Sendang Sari menarik nafas dalam-dalam. Pada anak muda itu yang paling menarik baginya adalah suara serulingnya. Namanya tidak begitu baik. Pamot gadis itu berdesis. Namun sementara itu suara tembang di kejauhan masih saja membelai telinganya, sehingga lambat laun, seperti silirnya angin malam, telah mendorongnya ke dalam alam yang lamat-lamat. Perlahan-lahan ia mulai terlena, sehingga akhirnya Sendang Sari tertidur dengan nyenyaknya. Ia sudah tidak mendengar lagi ketika suara tembang itu kemudian beralih kepada nada-nada yang lebih keras, sehingga sampailah kemudian ke dalam suasana perang yang dasyat, durma. Ketika matahari terbit di keesokan paginya, Sendang Sari benar-benar merasa pening di kepalanya. Belahan jeruk yang semalam dilekatkan di keningnya sudah terjatuh di sisinya berbaring. Tetapi ia tidak mau tetap berada di dalam biliknya. Seperti biasa ia bangun dan membantu neneknya menyapu halaman. Tetapi pembicaraan ibu serta kakek dan neneknya semalam selalu dikenangnya. Meskipun ia tidak mendengar pembicaraan itu, tetapi ia merasa bahwa mereka sedang berbicara tentang dirinya. Setelah selesai menyapu halaman, maka seperti biasanya Sendang Sari mengumpulkan pakaian-pakaian kotor yang akan dicucinya dikali bersama beberapa orang kawan gadisnya. Tetapi tidak seperti biasanya, ibunya mendapatkannya sambil berkata, Hati-hatilah Sari. Jangan terlalu lama. Sendang Sari menganggukan kepalanya. Jawabnya, ya bu. Kepalaku juga agak pening. Sendang Sari hanya menunggu sebentar ketika beberapa orang kawannya lewat di muka rumahnya. Kemudian bersama-sama mereka pergi ke sungai sambil menjinjing bakulnya masing-masing. Sementara itu, beberapa pasang metu sedang mengintai. Tetapi metu itu kini memancarkan perasaan yang bergejolak dan jantung yang berdentangan. Lamat Manguri memanggil orangnya yang tinggi besar, lihat, gadis itu lewat lagi. Lamat berjalan dengan langkahnya yang berat mendekati Manguri. Sendang Sari telah menolak pemberianku. Sesuatu yang selama hidupku belum pernah terjadi berkata Manguri, setiap gadis pasti tunduk di bawah pengaruhku, bahkan apapun yang aku minta pasti diberikannya tanpa banyak persoalan. Dan kini aku belum meminta sesuatu. Justru aku baru memberi. Tetapi ia sudah menolak. Lamat mengerutkan keningnya. Kemudian terdengar suaranya datar, yang manakah gadis yang bernama Sindang Sari? Bodoh, bodoh kau. Kau memang bodoh seperti kerbau. Lamat tidak menjawab. Lihat, gadis yang berkain lurik hijau gadung itu. Yang menjinjin bakul? Semua menjinjin bakul. Apakah kau tidak melihat Lamat terdiam? Berkain lurik hijau gadung dan berbaju coklat muda. Lamat tidak menjawab. Tetapi kepalanya terangguk-angguk. Kau liati. Ya, ya. Aku melihat. Nah, gadis itu yang sudah menghinaku. Mengerti. Lamat mengangguk-angguk kepalanya. Lalu ia bertanya, apakah aku harus mengambilnya dan membawanya kemari? Manguri tidak segera menjawab. Tetapi melihat sikap gadis itu ia menjadi ragu-ragu. Sindang Sari bersama beberapa kawannya masih saja berjalan seperti biasanya. Kadang-kadang mereka berpaling memandangi pintu regol yang tampaknya tertutup. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Manguri sedang mengintip mereka dari balik pintu yang mereka sangka tertutup rapat itu. Tidak kemudian ia menjawab, tidak sekarang. Aku ingin tahu, apakah anak itu atau keluarganyalah yang berkeberatan. Mungkin aku masih mempunyai care lain. Tetapi kalau care itu semuanya gagal, barulah aku memerlukan kau. Orang yang bertubuh tinggi besar itu tidak menjawab. Dipandanginya saja anak muda itu dengan kerut-merut dikeningnya. Sebaiknya aku menemuinya dan bertanya langsung kepadanya Gumam Manguri kepada diri sendiri. Lamat masih tetap berdiri di tempatnya. Dan tiba-tiba saja Manguri berteriak pergi, pergi kau. Perlahan-lahan Lamat melangkah surut. Kemudian dengan kepala tunduk ia kembali ke pekerjaannya. Meskipun ia masih mendengar Manguri bersungut-sungut sambil mengumpat-umpat, tetapi ia sudah tidak berpaling lagi. Sejenak kemudian Manguri pun segera berlari masuk ke dalam rumahnya. Ditemuinya ibunya sedang melipat pakaiannya di dalam biliknya. Bu, aku perlu uang. Ibunya mengangkat wajahnya. Dipandanginya anaknya yang tampak tergesa-gesa. Untuk apa bertanya ibunya? Aku akan menemui gadis itu langsung. Belum pernah seseorang menolak pemberian kita. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia bertanya, Manguri, apakah kau masih juga akan berbuat demikian? Manguri mengerutkan keningnya maksud ibu. Duduklah. Manguri tertegun sejenak. Tetapi ia pun melangkah maju dan duduk di amben. Manguri, umurmu semakin lama menjadi semakin bertambah. Ya, kau harus menyadari, bahwa hidupmu kelak akan tergantung kepadamu sendiri. Ayah dan ibu tidak akan dapat membimbing kau untuk seterusnya. Suatu ketika ayahmu menjadi tua dan tidak dapat mencari uang lagi. Kalau kau tidak belajar sejak sekarang, maka kau akan mengalami kecanggungan kelak. Manguri terdiam sejenak. Tetapi tiba-tiba ia tertawa. Katanya, nasihat ibu baik sekali. Tetapi ayah dapat melakukan kedua-duanya berbareng. Mencari uang dan perempuan. Ibu Manguri menarik nafas dalam-dalam. Ia memang tidak dapat ingkar. Karena itu maka katanya, kau benar Manguri. Kalau aku memberi kau nasihat lebih lanjut, mungkin kau akan menyentuh kesalahan ibumu pula. Aku tidak ingkar. Ayahmu pun tidak akan ingkar. Hidupku dan ayahmu bukanlah contoh yang baik. Tetapi sudah tentu aku tidak ingin melihat anakku berbuat seperti itu. Manguri masih tertawa. Katanya, tidak. Aku tidak akan menunjuk kesalahan ibu. Aku tidak peduli. Aku merasa bahwa aku sudah cukup dewasa menanggapi keadaan. Seharusnya aku tidak menjadi seorang anak muda yang cengeng. Yang merintih sepanjang hidupnya karena kesalahan orang lain. Tidak Manguri berhenti sejenak, lalu, tetapi beri aku uang. Manguri suara ibunya merendah. Kau harus sudah mulai berpikir tentang masa depanmu. Ya, aku memang sudah memikirkannya ibu. Masa depan yang paling menyenangkan adalah care hidup yang ditempuh oleh ayah. Oh ibunya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi Manguri sama sekali tidak menghiraukan desah ibunya. Bahkan ia mendesak, Ibu, beri aku uang. Ibunya yang tidak dapat mengatasi permintaan itu, seperti biasanya lalu berkata, ambillah di dalam kampil itu. Manguri pun segera meloncat mengambil uang di dalam kampil di geledek. Tanpa dihitungnya. Dan uang yang segenggam itu pun kemudian dimasukkannya ke dalam kantong ikat pinggangnya. Beberapa keting berjatuhan di lantai tanpa dihiraukannya. Kemana kau Manguri ibunya masih bertanya. Kesawah. Mungkin aku akan dapat bertemu dengan sindang sari seperti kemarin. Ia bermain-main di pinggir desa bersama beberapa orang gadis. Ibunya tidak bertanya lagi. Dibiarkannya Manguri meninggalkan biliknya. Namun sepercik kecemasan telah merayapi jantungnya. Bagaimanakah masa depan anaknya itu? Bagaimanapun gila ayahnya terhadap perempuan di segala tempat, namun ayahnya dapat mencari uang untuk membaayai kegilaannya, dan membaayai rumah tangganya yang sudah ada. Meskipun sifat-sifatnya kurang disukai oleh orang-orang gemulung, tetapi ia tetap seorang yang terhormat karena ia kaya. Bahkan dirinya sendiri yang tidak bersih lagi itu pun masih tetap mendapat tempat yang baik, karena ia dapat memberi pekerjaan dan sumber hidup bagi tetangga-tetangganya yang ikut membantu di rumahnya dan memelihara sawah dan ternak. Tetapi Manguri tidak dapat berbuat seperti ayahnya. Ia hanya meniru satu segi dari kehidupan ayahnya. Justru kelemahannya. Bukan kecakapan berusaha dan tanggung jawabnya. Sampai umurnya yang telah menginjak dewasa Manguri sama sekali tidak mempunyai tanda-tanda bahwa ia rajin bekerja seperti ayahnya. Bahwa ia mampu melakukan pekerjaan yang berat dan bertanggung jawab. Yang dilakukannya sehari-hari adalah menghamburkan uang untuk kepuasan semata meta. Dan ibunya menjadi sedih karenanya. Betapa kelamnya hati seorang ibu, namun ia masih juga ingin melihat hidup anaknya yang cerah. Tetapi Manguri tidak dapat diharapkannya sama sekali. Sementara itu Manguri berjalan tergesa-gesa di sepanjang jalan padesan. Semula ia akan menyusul gadis-gadis yang pergi mencuci ke sungai. Tetapi niat itu diurungkannya. Ia masih juga segan turun ke sungai menunggui gadis-gadis yang sedang mencuci dan mandi. Karena itu, maka ia pun pergi meniti pematang ke sawahnya, meskipun hanya sekedar tidur di dalam gubuk. Menghentikan penjual apapun yang lewat untuk menghabiskan waktu, kemudian pergi menemui gadis-gadis di pinggir desa. Aku harus tidak hanya sekedar lewat dan memberikan uang. Aku harus berhenti dan mencoba melakukannya sendiri. Tidak dengan perantara-perantara yang bodoh. Aku tidak mau gagal kali ini. Jarang aku menemui gadis seperti sindang sari sepanjang hidupku. Juga di masa yang akan datang. Dan bayangan-bayangan yang menegangkan urat syarafnya selalu mengganggunya. Selagi ia berbaring di dalam gubuk di tengah-tengah sawahnya, hatinya selalu saja gelisah. Sama sekali tidak ada perhatiannya atas burung-burung yang berterbangan di atas batang-batang padi yang mulai menguning, seperti segumpal asap yang berputar-putar. Kemudian menukik bertebaran di atas bulir-bulir padi yang mulai menunduk. Namun sejenak kemudian terdengar penunggu-penunggu sawah itu berteriak-teriak sambil menarik tali-tali penggerak orang-orangan di tengah-tengah sawah itu. Dan burung-burung itu pun menghambur berterbangan dalam gumpalan-gumpalan memenuhi udara yang bersih. Dalam pada itu sindang sari dan kawan-kawannya lagi sibuk mencuci di pinggir kali. Tetapi sindang sari tidak segembira biasanya. Ia tiba-tiba saja menjadi pendiam yang kadang-kadang merenung untuk sesaat, sehingga kawan-kawannya menjadi heran melihat perubahan itu. Hih, sari. Kenapakah selalu merenung bertanyakan di tiba-tiba, apakah semalam kau bermimpi? Sindang sari terkejut. Ia mencoba tersenyum, tetapi terasa senyumnya hambar. Ya, pasti bermimpi sahut kawannya yang lain. Ayo katakan sari, kau mimpi apa? Aku tidak pernah bermimpi jawab sindang sari. Bohong hampir berbareng kawan-kawannya menyahut, tidak ada orang yang tidak pernah bermimpi. Dan agaknya semalam kau bermimpi bagus sekali. Bermimpi tentang apa sari? Ayo katakan. Sungguh. Aku tidak bermimpi sari mengelak, aku tidak bermimpi tentang apapun. Sari berkata kawannya yang lain. Tampaknya wajahnya menjadi sangat bersungguh-sungguh, dengar. Aku tahu pasti, bahwa kau bermimpi di gegitular. Ya, mimpi di gegitular hampir berbareng kawan-kawannya menjerit. Sindang sari menundukkan kepalanya dalam-dalam. Wajahnya menjadi kemerah-merahan. Tetapi ia tidak marah. Ia tahu, bahwa kawan-kawannya hanya sekedar bergurau. Dan kawannya yang bertubuh kecil dan pendek tiba-tiba berkata dengan suara yang dibuat-buat, Eh yang, akhirnya ular sebesar ibu jariku itu lenyap. Yang ada adalah seorang kesatria yang gagah dan tampan. Wajahnya cerah seperti matahari. Namanya, eh, siapa namanya sari? Sekali lagi suara kawan-kawannya berderai. Dan sindang sari menjadi semakin tunduk, meskipun ia mencoba tersenyum. Sebaiknya kau berterus terang desis kawannya yang duduk di sampingnya. Dan tiba-tiba saja gadis itu terpeke karena sindang sari mencubitnya di pahanya. Jangan sari, jangan tetapi sindang sari tidak melepaskannya. Sehingga gadis itu mencoba merontak untuk melepaskan diri. Karena hentakannya sendiri itulah ia kehilangan keseimbangan. Sejenak kemudian ia terdorong dan jatuh ke dalam air. Gadis-gadis itu pun menjadi semakin riu. Mereka justru menyiram gadis itu bersama-sama, sehingga dengan demikian perhatian mereka beralih dari sindang sari yang ikut pula menyiram gadis itu sampai terengah-engah. Senda gurau itu membuat sindang sari melupakan dirinya sendiri untuk sejenak. Tetapi setelah anak-anak itu tidak lagi berteriak-teriak, pening di kepalanya terasa lagi. Dan sebelum kawan-kawannya mengganggunya, maka sindang sari mendahului berkata, Kepalaku memang agak pening. Kandi yang agak lebih tua dari kawan-kawannya mendekatinya sambil bertanya, Sejak kapan kau merasa pening? Kemarin sore. Nah, kau kehasan kemarin potong seorang kawannya. Tetapi yang lain tidak menyambung ketika mereka melihat Kandi meletakkan tangannya di dahi sari. Jangan terlalu lama berendam berkata Kandi, Kau memang agak panas. Kawan-kawannya mengerutkan keningnya. Salah seorang dari mereka bertanya, Apakah kau benar-benar pening sari? Sindang sari menganggukan kepalanya dan kawannya yang lain menyahut, Kalau begitu, marilah kita cepat pulang. Apakah kau nanti tidak bermain di pinggir desa, di waktu kami beristirahat dari kerja kami di sawah? Sindang sari mengerutkan keningnya. Jawabnya, Kalau kepalaku masih pening, aku tidak pergi ke pinggir desa. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi salah seorang yang lain menyahut, Kau tidak ingin minum dawet cendol atau rujak nana sari? Sindang sari menggelengkan kepalanya. Ayo, cepat. Kita harus segera pulang. Matahari menjadi semakin tinggi. Ayah menunggu aku di sawah berkata kandi. Dan gadis-gadis itu mempercepat kerja mereka, supaya mereka segera dapat pulang. Dengan demikian, maka sindang sari tidak dapat pergi ke pinggir desa hari itu. Ia berbaring saja di pembaringannya. Badannya terasa agak panas. Tetapi tidak terlampau tinggi, sehingga tidak begitu menggelisahkan ibu, kakek dan neneknya. Tetapi yang masih saja gelisah adalah Manguri. Sekali-sekali ia bangkit dan duduk di bibir gubuk yang berkaki tinggi. Kemudian berbaring lagi. Bahkan kadang-kadang ia meloncat turun dan berjalan hilir mudik di pematang. Namun terasa waktu berjalan terlampau lamban. Apakah gadis-gadis itu sudah berada di pinggir desa? Ia bertanya kepada diri sendiri. Setiap kali Manguri menengadahkan kepalanya. Setiap kali ia mencoba melihat kalau-kalau ia melihat gadis-gadis yang pergi berteduh ke pinggir desa. Sudah waktunya tiba-tiba ia berdesis ketika ia melihat di kejauhan seorang gadis berjalan berjingkat-jingkat ke pinggir desa untuk berteduh. Mereka pasti sudah berkumpul di sana. Aku akan memberi mereka beberapa keping. Tetapi aku akan minta sindang sari tinggal. Aku ingin berbicara. Manguri pun kemudian berjalan tergesa-gesa menyusur pematang seperti yang dilakukannya kemarin. Ketika ia meloncat turun ke jalan, maka ia mendengar beberapa orang gadis menyebut namanya. Justru sengaja agar ia mendengarnya. Tetapi Manguri tetap mencoba menenangkan dirinya. Ia berjalan seperti kemarin mendekati gadis-gadis itu. Tetapi semakin dekat, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Ia tidak melihat sindang sari di antara gadis-gadis itu. Meskipun demikian ketika gadis-gadis itu menegurnya ia pun berhenti pula. Seperti kemarin diberikannya beberapa keping uang kepada mereka. Tetapi kali ini ia bertanya, di mana sindang sari? Gadis-gadis itu saling berpandangan sejenak. Kemudian sambil tertawa tertahan mereka saling mencubit. Di mana Manguri mendesak. Sindang sari sedang sakit. Ia tidak keluar rumah siang ini. Sakit bertanya Manguri sambil mengerutkan keningnya. Ya, kepalanya pening. Semalam ia mimpi di gegitu lari yang lain berkelakar, dan suara tertawanya meledaklah. Manguri tersenyum. Tetapi tanpa berkata apapun ia melangkah meninggalkan gadis-gadis itu. Sebenarnya hatinya menjadi sangat kecewa. Ia ingin segera bertemu gadis itu sendiri. Penolakan atas pemberiannya itu benar-benar telah menyakitkan hatinya. Kalau penolakan itu benar-benar dilakukan oleh sindang sari, maka ia harus berbuat sesuatu. Kalau perlu dengan kekerasan, atau dengan care lain. Mungkin aku dapat membelinya. Ibunya adalah seorang janda, dan kakeknya seorang petani miskin Manguri menggeram, mereka tidak akan dapat bertahan melihat uang yang cukup banyak. Bahkan mungkin dua ekor lembu yang besar cukup untuk menukar gadis itu. Aku tidak akan memerlukan sepasang lembu itu, bahkan dengan bajaknya sama sekali, agar kakek tua itu dapat bekerja dengan baik di sawahnya. Dan tiba-tiba Manguri itu bergumam, aku akan pergi ke rumahnya sekarang. Aku tidak mau terlambat. Dan langkah Manguri pun menjadi semakin cepat. Meskipun hatinya agak berdebar-debar juga, tetapi ia melangkah terus. Ia harus segera mendapat penjelasan, kenapa, pemberiannya itu terpaksa ditolak. Apakah perempuan yang disuruhnya itu berkata sebenarnya, atau sekedar dibuat-buat? Yang ingin diketahuinya, siapakah yang sebenarnya telah menolak pemberiannya itu? Apakah benar ibunya, seperti yang dikatakan oleh perempuan bodoh itu, yang menolak pemberianku, atau memang Sindang Sari sendiri Manguri menggerutu di sepanjang jalan, aku harus mengetahuinya. Dan langkahnya pun menjadi semakin cepat. Sementara itu Sindang Sari masih saja terbaring di dalam biliknya. Ia tidak dapat melupakan perasaannya, bahwa ibu, kakek dan neneknya sedang mempersoalkannya semalam. Tetapi ia tidak tahu, apakah yang dipersoalkan itu. Dalam arus angan-angannya yang menggelapar di dalam dadanya itu, tiba-tiba terselip gemas suara yang lain. Suara yang seakan-akan bergetar dari alam yang asing. Namun Sindang Sari pun segera menyadari. Bahwa yang didengarnya itu adalah suara seruling. Sehingga karena itu, maka tanpa sesadarnya ia mengangkat kepalanya. Begitu dekat glesisnya. Sindang Sari kini sudah mengerti, bahwa anak muda yang bermain seruling dengan care yang tersendiri itu adalah pamot. Dan suara seruling yang didengarnya kini adalah suara seruling pamot itu pula. Tetapi di mana anak itu bermain Sindang Sari bertanya kepada diri sendiri, rumahnya tidak berada di sekitar tempat ini. Bahkan agak jauh di pinggir desa. Namun anak yang sedang agak sakit itu tidak dapat mengekang dirinya. Perlahan-lahan ia bangkit dan berjalan ke pintu biliknya. Ketika ia menjengukkan kepalanya, dan tidak seorang pun yang dilihatnya di ruang dalam, Maka tertatih-tatih ia melangkah keluar biliknya dan langsung ke pintu depan. Di manakah ibu dan nenek desisnya? Tetapi ia tidak melihat keduanya. Mungkin mereka ada di dapur. Ia mencoba menjawabnya sendiri. Karena itu, maka tanpa minta diri kepada siapapun Sindang Sari berjalan melintasi halaman, turun ke jalan. Dipasangnya telinganya baik-baik, sehingga segera ia tahu arah suara itu. Di perempatan sebelah desisnya. Seperti dituntun oleh suara yang mengumandang dari ujung seruling bambu itu. Sindang Sari berjalan terus. Tidak terlampau jauh. Hanya beberapa puluh langkah dari regol halamannya. Sindang Sari berhenti di muka sebuah gardu peronda. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, Kau pamot. Pamot mengangkat serulingnya dari mulutnya. Sambil tersenyum ia bertanya, Hi, aku dengar kau sedang sakit Sari. Dari mana kau tahu? Aku bertemu Kandi di sawah. Oh, hanya sedikit jawab Sindang Sari, Tetapi apa kerjamu di sini? Meniup seruling. Kau perlukan datang ke gardu ini sekedar meniup seruling? Pamot tertawa. Sambil menunjuk seikat kayu bakar ia berkata, Aku mengantar kayu itu pulang dari pategalan. Tetapi agaknya aku kelelahan, Sehingga aku beristirahat di gardumu ini sebentar sambil meniup seruling. Sindang Sari memandang seonggok kayu di samping gardu itu. Dengan dahi yang berkerut merutia bertanya, Kau kuat mengangkat kayu sebanyak itu seorang diri. Kenapa? Tanya Pamot. Setiap kali aku mengantar kayu sebanyak itu dari pategalan. Kau kuat sekali. Pamot tersenyum, Bagi anak-anak muda gemulung, Kerja ini adalah kerja yang kami lakukan sehari-hari. Aku tahu sahut Sindang Sari, Tetapi anak-anak muda yang lain tidak sekuat kau. Kini Pamot tertawa berkepanjangan. Namun tiba-tiba suara tertawanya terputus ketika ia melihat seseorang berjalan tergesa-gesa ke gardu itu pula. Dengan wajah yang tegang ia memandangi Sindang Sari dan Pamot berganti-ganti. SST, kau lihat anak itu desis Pamot. Sindang Sari berpaling. Dilihatnya Manguri berjalan cepat-cepat ke arahnya. Tetapi Manguri tidak tersenyum seperti biasanya. Dan wajah itu tidak secara wajah yang dilihatnya kemarin. Bahkan Sindang Sari terkejut ketika ia mendengar Manguri itu bertanya kepadanya, sebelum ia berhenti. Hi Sindang Sari, apa kerjamu di situ? Sindang Sari heran mendengar pertanyaan itu. Tetapi ia berusaha untuk bersikap wajar. Ketika Manguri kemudian berhenti dan berdiri di hadapannya, barulah ia menjawab, aku mendengarkan suara seruling. Seruling apa? Pamot. Manguri berpaling. Kini dipandanginya wajah Pamot yang masih duduk dengan tenangnya di bibir gardu. Kenapa kau berada di sini? Pamot tersenyum. Jawabnya, melepaskan lelah sebentar. Manguri mengerutkan keningnya. Ia melihat seikat kayu bakar di samping gardu, sehingga ia tahu bahwa Pamot sedang mengantarkan kayu itu pulang ke rumah. Tidak biasa kau lewat jalan ini sejak kau kanak-kanak bentak Manguri. Pamot tidak segera menjawab, tetapi sorot matanya memercikan keheranan. Kalau kau mau pulang, cepat, pulanglah berkata Manguri pula. Pamot menjadi semakin heran. Bahkan ia bertanya, kenapa kau berkeberatan aku berada di sini? Wajah Manguri menjadi semakin tegang. Dan tiba-tiba ia memandang sindang sari yang berdiri termangu-mangu sambil berkata, Sari, pulanglah. Bukankah kau sedang sakit? Sindang sari menjadi terheran-heran. Ia tidak mengerti hak apakah yang mendorong Manguri untuk berlaku demikian kepadanya. Sebagai seorang gadis sindang sari dalam hidupnya sehari-hari adalah seorang yang rendah hati. Tetapi menghadapi sikap Manguri, tiba-tiba hatinya justru mengeras. Dengan nada datar ia bertanya, kenapa aku harus pulang sekarang? Aku sedang mendengarkan Pamot bermain dengan serulinya. Tetapi kau sedang sakit, jawab Manguri, sebaiknya kau tetap berada di rumah. Aku sudah sembuh. Kau masih pucat sekali. Sindang sari menarik nafas dalam-dalam. Kini ia menjadi ragu-ragu. Dan Manguri berkata selanjutnya, Kalau kau tidak segera sembuh, aku akan dapat membantumu mencari obat. Terima kasih telah menonton!